Ya oke, masalahnya gimana coba dari awal? Terus akhirnya saya itu bayar seadanya gitu, tapi gak bisa, dia bilangin, ngomong ada uang berapa, suruh datang, terus saya datang, saya kansur, terus dia mau minta-nya, dia ke sini ya harus bayar 1 juta, terus saya gak punya, maksudnya gitu. Terus dia hanya itu yang mau dilakukan ke pihak yang berwajib gitu, maksudnya, terus saya itu gimana gitu, saya kan gak tau hukum gimana gitu loh. Oke, gini mas, saya mau tanya dulu, arisan online itu seperti apa? Gimana ya? Sistem menurun, sistem menurun, sistem menurun, yang atas bayarnya lebih banyak, terus ke bawah-ke bawah lebih sedikit-lebih sedikit gitu. Ini ada bandarnya? Gimana? Ada bandarnya? Iya ada, ada, ada onernya. Ya, oner ini kenapa bisa mas ikut dia nawarkan lewat aplikasi atau bagaimana? Iya, lewat-lewat aplikasi, waktu nama hari ini. Nah, jangka waktunya berapa lama? 10 bulan. 10 bulan. Tiap buka 10 bulan itu 10 orang diadanya. Mas ikut berapa? 10. Mas ikut berapa arisan? Berapa? Ikut arisan 5. Ikut arisan 5. Nah, masing-masing arisan 10 bulan? 10 bulan. Oke. 10 bulan habis, 10 bulan habis. 1 berode, 1 kota 10 bulan habis, 1 berode 10 bulan habis gitu. Maksud saya, benar-benar, masuk saya, mas kaligus ikut 5 atau 1 beres, 1 lagi beres gitu. Bagaimana? Ini, yang beres sudah banyak, terus kita warin lagi. Oke. Kita warin lagi gitu. Oke. 1 kali 1 arisan itu dapatnya berapa ini kalau 10 bulan? Tergantung yang ikut berapa, terus berapa yang ditawarin luarnya? Yang masih ikut, yang masih ikut berapa? Ada yang 4 juta, ada yang 10 juta. Semuanya saya ikut. Yang paling besar masih ikut berapa? Gimana, gimana? Yang paling besar masih ikut yang berapa? 10 juta. 10 juta. 1 bulan berapa bayarnya? 1 juta, 175. Berarti ada lebihnya ya? Ingat, ingat ini. Berarti ada lebihnya kan, 170 ya? Berarti ini tidak sama dengan arisan yang biasa kita lakukan. Kalau kita biasa lakukan, kalau dapat 10 juta, 10 bulan kan, 1 juta sebulan kan, tidak ada lebihnya kan? Iya, iya. Kalau ini ada lebihnya? Ada lebihnya. Oke, yang nyangkut emas ini berapa aplikasi? Berapa, saya mau nyangkut? 5. 5. 5-5-nya nyangkut? 5-5-nya nyangkut. Sudah pernah dibayar sama emas? Sudah saya bayar, cuma... Total kekurangannya itu 23 juta, saya lakukan. Yang sudah emas terima duit berapa? Bayar 6 bulan. Bukan, yang emas sudah terima duit berapa dari arisan? Sudah semua. Berapa totalnya? Totalnya yang emas terima berapa? 60. 60 lebih. 60 lebih. Yang sudah dibayar berapa? Sudah dibayar 250 lebih. Kekurangan ini 23 juta. Pokoknya, yang saya bayar itu sudah banyak. Kekurangannya 23 juta. Tapi ingat nih. Tapi saya ulangi lagi bahwa ada lebihnya ya. Ada lebihnya kepada mereka itu 175 kalau sejuta tadi ya. Artinya gini. Saya mau tegaskan lagi bahwa kalian arisan ini berbunga. Berarti ya. Ada bunganya ya. Kalau ansurannya segitu, merimanya segitu, iya mungkin. Tapi saya merimanya tetap segitu gitu loh. Tapi bayarnya segitu. Berarti ada lebihnya gitu loh. Iya, artinya mas. Artinya mas membayar ada lebihnya kan. Ada lebihnya. Oke, sekarang yang mas takutkan apa? Saya kan gak bisa bayar. terus disuruh bayar atau wang berapa disuruh bayar di sana. Terus saya coba bayar di sana. Tapi gak terlihat. Masihnya itu gak ya satu satu penuh gitu loh. Terus di sana katanya ada wang berapa suruh bayar. Terus nyampe di sana gak mau. Gitu loh. Pokoknya minim harus bayar satu juta gitu loh. Di transfer bisa gak? Di transfer. Enggak, gak perlu. kalau saya dapat berdua ini. Enggak ada, gak bisa bayarnya, gak bisa di transfer. Bisa, gak bisa di transfer. Bisa. Gak bisa. Bisa, bisa. Kalau di transfer bisa. Nah, gini. Gini. Jadi saran saya, emas tidak akan dipenjara. Ya. Ini tidak ada pidananya. Karena apa? Karena ada bunganya. Karena ada lebihnya. Kalau ada lebihnya. disitu kan. Ya. Gini, gini, Pak. Disitu bilang ya, semuanya itu sudah ada kesepakatannya gitu loh. Iya. Dengarkan. Dengarkan saya. Ada kesepakatan. Ada bunga. Itu perdata, Mas. Tidak bisa dia lapor ke polisi pidana. Karena ada perjanjian kalian. Jadi disesuaikan dengan perjanjian. Dan ada bunganya. Lebihnya. Kayak bank. Misalnya, Mas punya utang ke bank. Tidak akan dipenjara. Paham? Tapi gini, Pak. Gini, Pak. Katanya. Tapi ini itu dibuat yang bawah. Itu katanya, Pak. Iya. Ini kan ceritanya. Faktanya. Fakta. Kalau pidana itu, Mas. Faktanya. Faktanya, Mas. Membayar lebih. Iya. Membayar lebih. Apapun ceritanya. Misalnya, kalau tidak dibayar. Siap menanggung penjara. Katanya. Itu tidak masalah. Yang jelas. Faktanya, Mas membayar lebih. Iya, iya. Nah, itu perdata. Dan kalau ada perjanjian kalian. Misalnya, itu perdata. Dia bisa digugat secara perdata. Mas tidak akan dipidana. Oke. Namun, ya. Hutang itu harus dibayar terus. Ya, kalau dia enggak mau terima. Transfer. Kalau tidak payah sekian, enggak mau. Gitu loh. Ditransfer. Ditransfer. Iya. Ditransfer ke rekening dia. Karena ada buktinya, Mas. pegang. Iya, 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 iya. Sebenarnya, Mas bisa titipkan. Dititipkan di pengadilan pun bisa. Tapi, Mas. Repot. Sudah. Ditransfer saja. Jangan takut di penjara. Tapi, Mas yang terlihat itu tidak sesuai dengan apa yang diminta. Gimana, Pak? Gini. Dengarkan. Untuk menghindari Mas dari pidananya itu bayar. Bayar utang itu berapa Mas punya uang? Bayar. Store, store, store. Minimal sampai uang yang berapa Mas terima itu kembalikan. Bayar. Ya, kalau Mas enggak kembalikan. Sampai uang yang diterima nanti bisa jadi pidana, jadi penggelapan dia. Makanya bayar terus. Niat membayarnya terus ada. Ya. Jangan berhenti. Enggak masalah. Kalau enggak punya duit mau apa. Iya. Ya, paling akhirnya Mas nanti sama dengan pinjaman online. Di desak-desak saja. Tapi Mas enggak akan bisa penjara. Ya. Orang tidak bisa bayar hutang. Enggak bisa di penjara. Itu sudah ada bunganya, Mas. Kecuali tadi. Arisan seperti biasa. Itu kan enggak ada bunga. Itu kalau enggak dibayar, Mas bisa kena penggelapan. Tapi ini ada lebihnya loh. Dia mengambil untung di situ. Jadinya perdata. Betul. Betul. Ceritanya kan seperti itu. Gini, gini. Mas terima duit. 10 juta. Tapi bayarnya 11 juta. Itu kan fakta. Itu kan fakta. Walaupun tulisannya apa dibawa. Tapi nyatanya kan Mas bayar lebih. Paham enggak? Kalau cerita, apapun bisa dibuat. Tapi kenyataannya, Mas membayar lebih dari yang diterima uang. Itu sudah perdata, Mas. Paham enggak? Jadi Mas tidak akan dilaporkan. Apa Mas pernah dengar? Harisan online direporkan ke polisi. Belum pernah. Kan belum pernah kan? Biarin. Biar menyiapkan malaikat juga enggak masalah. Yang sekarang yang saya minta Mas bayar hutangnya. Berapa Mas terima duit? Kembalikan. Kalau Mas bisa bayar lebihnya, Syukur Alhamdulillah. Tapi Mas yang Mas pakai, Wajib dikembalikan. Jangan pula dengan alasan lain-lain, Yang kita makan enggak kita kembalikan. Itu salah kita. Pokoknya yang Mas pakai, Balikan. Dicicil pun enggak apa-apa. Enggak mau dia terima transfer. Paham ya? Tidak akan di penjara. Saya bilang gitu, Anda saya ingin, Masalah itu gitu loh. Pokoknya itu bilangnya mau di penjara, Mau di penjara, Tapi ya yang berwajib, Pengacara. Sekarang gini aja, Logikanya, Mas pernah dengar enggak? Arisan online itu yang enggak bayar, Dilaporkan ke polisi. Iya. Tapi kalau Mas enggak bayar sama sekali, Itu bisa Mas kena penggelapan. Iya, pokoknya bayarlah. Bayar. Berapa Mas punya duit? Bayar, 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 bayar. Harus punya niat baik. Harus punya niat untuk mengembalikan. Kalau enggak punya niat, Berarti jadi salah jadinya, Mas. Nah, gini loh. Waktu dia bilang, Ngomong, Sudah, sudah berapa itu rumah? Katanya, Kalau waktu itu, Ya rumah gitu. Terus waktu saya patangi ke sana, Saya bayar, Kok di patah sih gitu loh. Ya sudah, Pokoknya, Transferkan aja. Pegang bukti transfernya. Jelas. Pokoknya iya. Gimana, Pak? Sudah jelas, kan? Iya, iya. Sudah jelas, saya patik. Iya. Iya, iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, ha. Nah, iya. Enggak akan dipercara. Percara, ya.